Polisi menggelar razia mobil bak terbuka yang digunakan mengangkut penumpang. Langkah ini dilakukan karena mobil bak terbuka berbahaya jika digunakan tidak sesuai peruntukannya. Razia mobil bak terbuka ini digelar di jalur arteri Subang, Badung, Sagalaherang, Subang. Pasalnya terjadi peningkatan kendaraan warga yang akan menuju lokasi wisata di wilayah Subang Selatan dan juga Bandung Barat. Selain mengingatkan akan bahaya serta potensi kecelakaan, polisi juga langsung memutar arah mobil bak terbuka yang mengangkut penumpang untuk kembali ke tempat asal. Polisi juga mengingatkan jalan arteri Subang Selatan menuju Bandung memiliki kontur menanjak dan menurun serta banyak kelokan. Sehingga para pengemudi harus berhati-hati saat mintasinya. Kami dari kepolisian di Sia Polres Subang menyarankan untuk memberikan impuan untuk kembali kanan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Karena memang membahayakan, disamping membahayakan dirinya sendiri juga membahayakan keselamatan pengemudi dan pengendara yang lainnya. Dalam sehari berapa banyak sih Pak kendaraan bak terbuka yang dipakai untuk berusata ini Pak? Ya cukup lumayan banyak karena memang kita perbatasan dengan daerah Purwakarta dan juga dari Karawang ya mengatas 10-15 kendaraan yang kita putar balik tiap hari.